Tafsirul isti'adah Kita masih membahas kepada makna isti'adah Minta perlindungan kepada Allah SWT Dan isti'adah atau ta'awud Ini statusnya adalah Diperintahkan dalam Al-Quran Al-Quran menyebutkan Fa'idha qura'tal-Quran Fa'sta'idbillah Kalau kamu membaca Al-Quran Perlindunglah kepada Allah Jadi Al-Quran perintahkan kepada kita Kalau baca Al-Quran Berlindung kepada Allah SWT Saking setan inggang terkutuk Fa'idha qura'tal-Quran Yanisiru mocha'al-Quran Fa'sta'idbillah Minashayitani rojim Sepatas berlindung kepada Allah SWT Saking kudu setan inggang terkutuk Sehingga Bapak Ibu inggang minulya Perlu kita biasakan Nalika kita membaca Al-Quran Awali dengan ta'awud Tuh kalau Bismillah Bismillah mending kau Lifas li bainaswar Untuk memisahkan Surat satu dengan surat yang Lain Sehingga kalau tidak di awal surat Maka cukup membaca Ta'awud Kalau tidak di awal surat Kalau di awal surat Maka bisa baca Bismillah Ta'awud kemudian Bismillah Sebab Bapak Ibu Ketika kita membaca Al-Quran Meningkau Kalabat perkawis ibadah Dan menikau kalabat ibadah Yang utomo Termasuk ibadah yang utama Yang mudah kita lakukan Itu adalah Membaca Al-Quran dengan Melihat Ayat-ayatnya Melihat tulisan-tulisannya Ini termasuk salah satu ibadah Yang pahalanya Besar Maka biasanya Godaan setannya Kuat Jadi setiap sesuatu yang besar Pahalanya Godaan setannya Kuat Sehingga sering bagi kita Baru saja pegang Mushaf Baru dibuka-buka Rasanya sudah Ngantuk Sudah memeng Begitu dapat Dua baris Tiga baris Rasanya sudah mulai Berat Sehingga Begitu dapat Setengah halaman Al-Qur'anya sudah Ditutup Maka berarti Perjuangannya Melawan syaitan Kita sudah Kalah Jadi ibaratnya Mengangkat gentiro Putih Sudah kalah Maka penting Pada saat memulai Membaca Kita baca A'udzubillahimminasyaitonirrojim Dan ini juga nanti Ada banyak Variasinya Variasi dari Nabi SAW Mengenai masalah Doanya Bisa A'udzubillahissami'ilalimimminasyaitonirrojim Ada tambahan Assami'il Alim Jadi Ada A'udzubillahimminasyaitonirrojim Bisa pula A'udzubillahissami'ilalimimminasyaitonirrojim Dalam hadis Nabi yang sahih Bisa pula Ditambahkan dengan Lafad yang lain Tetapi ini memang Kurang populer Dengan Berlindungi kepada Allah Minhamzihi Wa nafkihi wa nafsih Jadi kita berlindungi kepada Allah A'udzubillahissami'ilalimimminasyaitonirrojim Minhamzihi wa nafkihi wa nafsih Itu diantara Variasi ketika kita membaca Ta'awud Ta'awud itu artinya adalah Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya adalah A'adabihi Kita berlindung kepada Allah A'udhan wa'ayyadhan Betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzubillah Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang bisa melindungi Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala